Pada tahun 1984, lebih daripada 30 tahun yang lalu maka saya bertemu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sejak daripada tahun 1984 maka saya dibimbing dan saya dibina di kota Surabaya untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan dan di perkampungan. Baru pada tahun 1991 maka saya menyerahkan diri sepenuh waktu untuk melayani Tuhan dan tahun 1992 maka saya diutus oleh Bapak Pendeta Insinyur Nikon Yotora Harjo untuk pergi ke kota Medan dan membangun dan menanam sebuah gereja di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu panggilan yang unik bagi kami dan bagi pelayanan kami karena Tuhan pakai saya untuk memulihkan pondok daud yang telah roboh. Yakni satu pelayanan yang menekankan pelayanan doa, pelayanan pujian, dan pelayanan penyembahan. Nah oleh sebab itu pada tahun 92, saudara maka saya mulai menanam gereja yang di Medan dengan karakteristik yang sangat spesifik. Yakni kami adalah gereja yang senang berdoa, kami suka berdoa, kami mulai pelayanan di hari Selasa dengan berdoa dan kami menutup pelayanan pada hari Sabtu juga para pemimpin berkumpul untuk berdoa. Dan pada hari Minggu maka kami melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat bahwa nubuatan daripada Nabi Amos yang tercatat dalam Amos fasal 9 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada waktu pondok daud dipulihkan pelayanan daripada doa, pujian, dan penyembahan. Maka penuaian daripada jiwa-jiwa akan terjadi, penginjilan akan terjadi. Dan saya adalah saksi daripada nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Amos. Palitius yakni, saudara kami mulai menanam gereja dan puji Tuhan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Maka setiap 45 hari, Palitius kami menanam satu gereja. Nah sehingga sampai dengan tahun 2000, maka dari satu gereja kemudian tertanamlah lebih daripada 100 gereja. Dan saat ini sudah ada 168 gereja. Dan yang kami saksikan, bahwa benar waktu pondok daud dipulihkan, waktu pujian, penyembahan, dan doa dipulihkan. Maka jiwa-jiwa itu datang dengan luar biasa. Saudara, kalau hari ini kami melihat bahwa ada banyak ribuan dan puluhan ribu orang datang untuk beribadah. Itu oleh karena apa yang diindubuatkan dalam Alkitab. Saya adalah saksi daripada semuanya itu. Nah maka pada waktu tahun 2005, pada waktu Pak Rudolf Pardede menjadi gubernur Sumatera Utara. Karena menggantikan Tegu Rizal Nurdin yang meninggal karena kecelakaan. Beliau mengajak saya untuk makan siang dan beliau bertanya. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta memiliki kerinduan untuk mendirikan dan membangun rumah Tuhan? 2005 Saya berkata kepada Pak Rudolf, mohon maaf Pak Gubernur, sampai dengan hari ini saya belum memiliki kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Nah mengapa? Karena saya senang untuk menanam gereja, saya senang melayani misi dan ladang penginjilan lebih daripada membangun gedung buat Tuhan. Tapi pada waktu itu, perkataan daripada Pak Rudolf seperti remah buat saya dan membuat saya tidak bisa tidur. Karena beliau berkata dari sudut dari segi pandangan pemerintahan, maka saya sarankan kepada Pak Bambang untuk membangun gereja. Karena jemah sudah puluhan ribu waktu itu dan kita tidak punya gedung gereja. Kita hanya pakai sewa gedung-gedung yang ada di sekeliling daripada kota Medan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya tidak bisa tidur dan saya berdoa, Maka saya menemukan ayat ini, yakni keluaran fasal yang ke-25, ayat yang ke-8. Bisa tolong saya? 25, ayat yang ke-8. Nah Alkitab berkata begini, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku, kata Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu saya merenungkan ayat ini, Maka tiba-tiba saya mendapatkan pengertian dan perkataan Tuhan ingin diam di tengah-tengah kita. Memukul hati saya, menjama hati saya. Dan pada waktu itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan, pemilik daripada langit dan bumi, mau tinggalkan surga dan diam di tengah-tengah kita. Tinggal bersama-sama dengan kita. Musa pernah berdoa dalam keluaran 33, Dengan apakah kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini. Bukankah hanya oleh karena engkau Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami dibedakan dari segala kaum yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka kemudian Tuhan berkata dalam ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa. Dan Tuhan katakan, sampaikan kepada Israel. Siapa saja yang tergerak hatinya. Siapa saja yang terdorong hatinya. Maka mereka yang akan aku pakai untuk membangun rumah doa, tempat kudus. Supaya aku dapat diam di tengah-tengah kamu. Palipius waktu saya baca ayat ini. Maka air mata saya makin mengalir. Mengapa? Karena pada waktu Daud ingin membangun rumah buat Tuhan. Natman berkata, bukan kamu yang bangun. Tetapi Salomo anakmu yang akan bangun. Artinya, sekalipun kita punya kerinduan yang besar untuk membangun suatu tempat kudus buat Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan memilih orang-orang yang khusus untuk membangun. Dan saya bersyukur kalau hari ini Pak Lipius memperoleh suatu penghargaan untuk membangun suatu tempat kudus. Supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah kita. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan rahasia bahwa kalau bapak dan ibu pergi ke tanah perjanjian, ke kota kudus Yerusalem. Dan masuk ke dalam the old city atau kota tua yang ada di Yerusalem. Maka bapak ibu akan melihat ada dua pintu yang disebut the golden gate. Dan di dalam nubuatan maka golden gate ini akan terbuka pada waktu Tuhan datang untuk kali kedua. Dan dari sana maka Tuhan Yesus dan gereja akan masuk ke dalam kota Yerusalem melalui the golden gate itu. Nah kalau kita melihat di dalam petaknya, maka dunia ini dibagi menjadi 12 sebagian. Dan Indonesia, saudara, letaknya itu ada di golden gate. Nah dengan kata lain, saudara, Tuhan nanti akan datang kali kedua menginjakan kaki di kota Yerusalem dan Tuhan akan masuk ke kota Yerusalem dari golden gate. Dari gerbang emas. Nah, saudara, menjelang kedatangan Tuhan untuk kali kedua maka gereja memiliki tugas. Dan tugasnya adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Dengan kata lain saya mau sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Pada waktu kita mendirikan rumah doa ini, bukan kebetulan. Tapi saya percaya dengan segenap hati bahwa ini adalah segala sesuatu, rancangan yang ada dalam hati Tuhan untuk end time nanti. Dan bersyukur kalau masyarakat Papua dipercayakan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Nah, next. Di dalam masmur fasal yang ke-90, ini adalah doa daripada Musa bahwa usia daripada manusia 70 tahun dan kalau dia kuat 80 tahun. Kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Hanya dua itu saja. Nah, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita meninggal, saya percaya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Tidak ada lagi batas dimensi waktu dan ruang. Kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di atas muka bumi ini. Dan kita pencatat di dalam dua Petrus fasal yang ketiga, bahwa satu hari Tuhan itu sama dengan seribu hari, seribu hari manusia. Atau kalau saya kemudian konversikan, satu tahun manusia sama dengan seribu tahun Tuhan. Kalau kita berandai-andai umur manusia, mari kita hitung seratus tahun saja. Kalau seratus tahun kita bagi dengan seribu tahun hitungan daripada harinya Tuhan, maka usia manusia itu hanya sepersepuluh, bapak. Dan kalau kita andaikan lagi jamnya Tuhan sama dengan jamnya kita, maka usia manusia yang seratus tahun itu hanya 2,4 jam saja. Sudara pada waktu ayat ini menjamah hati saya. Sudah disitu saya menangis kembali. Saya bukan orang yang cengeng. Abang saya tahu, keluarga saya tahu. Tapi Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu, pada waktu maut menjemput kamu, kamu akan bersama-sama dengan aku. Tetapi even untuk 2 jam, Tuhan tidak mau menunggu. Tuhan tidak sabar menunggu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, bangun tempat kudus. Supaya aku dapat diam dan tinggal bersama-sama dengan kamu. Sudara, tahukah anda bahwa Tuhan rindu untuk bersekutu bersama dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak minasa, melainkan beroleh hidup yang tekal. Tetapi untuk menunggu kita berjumpa dengan maut, dan kita akan masuk ke rumah Bapak, dan bersekutu bersama dengan Bapak selama-lamanya. Dia tidak sabar. Oleh sebab itu dia berkata, bangun supaya aku tidak tinggal di surga, aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Surah pertanyaannya adalah, kalau kita mengerti Tuhan rindu bersama-sama dengan kita, apakah saudara, saudara, saudara dan saya punya kerinduan yang sama untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata dalam perjanjian lama, next, maka Tuhan menemukan ada seorang hambanya yang bernama Daud. Daud adalah seorang anak muda yang tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Karena dia bukan orang yang tinggi besar, bukan prajurit yang melayani di pemerintahan daripada Raja Saul. Tapi Daud adalah seorang yang sangat sederhana gambala, kambing, dan domba. Tiga dan empat tekor saja. Tidak ada keluarganya yang mau menerima warisan daripada Isai. Karena warisannya hanya tiga, empat tekor kambing dan domba. Tapi Daud yang kecil ini, dia setia dalam pelayanan yang kecil. Maka Tuhan mempercayakan dia pelayanan yang besar. Dan dicatat dalam Alkitab, tidak ada seorang raja yang memiliki karisma seperti Daud. Salomo lebih kaya. Salomo berhikmat. Tapi Salomo tidak lebih besar daripada Daud. Oleh sebab itu, lambang daripada negara Israel sampai dengan hari ini menggunakan The Star of David. Bintang Daud. Nah, bagaimana cara Tuhan ini mengangkat orang yang sederhana ini menjadi seorang pemimpin besar. A great leader. Pada waktu dia menjadi pemimpin besar, maka dia menulis satu masmur yang menjamah hati Tuhan. Dia berkata begini. Lebih baik satu hari Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat langit Memujimu Menyelamu Kau ala yang hidupmu Dan menikmati Dan menikmati Semua kemurahanmu Kita minta musik saja. Sedara Daud tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Dia sebut A great leader A mighty warrior Di kemah orang fasik Maka Perempuan-perempuan Mengeluh-eluhkan dia Dengan berkata Kalau Saul Mengalahkan beribu-ribu Maka Daud Mengalahkan berlaksa-laksa Di kemah orang fasik Semua datang Untuk menyenangkan Hati Daud Mengambil Hati Daud Dengan segala sesuatu Yang terbaik Yang mereka miliki Tetapi apa yang terjadi Pada waktu Daud Berada Di pelataran Tuhan Dia menuliskan Isi hatinya Dia menuliskan Masmur Dan dia berkata Seperti mata Seorang hamba Laki-laki yang memandang Kepada tanang Tuhan Maka demikianlah Hatiku Mataku Memandang Kepadamu Ya Tuhan Seperti mata Seorang hamba Perempuan Yang memandang Kepada tangan Nyonyanya Maka demikianlah Mataku Memandang Kepadamu Ya Tuhan Daud Melepaskan Mahkotanya Dia melemparkan Dan dia melepas Jubah kebesarannya Dan dia Sujud menyembah Kepada Tuhan Dan dia berkata Dalam Masmurnya yang lain Seperti Seekor binatang Yang Dungu Aku Berada Di dekatmu Seorang Raja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Hari ini Ijinkan saya bertanya Kalau Tuhan Kalau Tuhan terobsesi Untuk bersama-sama Dengan saudara Ada berapa banyak Anda Yang juga mau bersama Dengan Tuhan Saya bisa lihat Tangan-tangan yang terangkat Mari kita katakan Di hadapan Tuhan Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada Seribu hari Di tempat lain Memutimu Menyembahmu Kau Alayang Hidu Dan menikmat Menyembahmu 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 Masmur 73 Etnik ke-25 Siapa gerangan Ada padaku Di surga Selain engkau Selain engkau Tidak ada yang Kuingini di bumi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tidak mudah Untuk bisa mengucapkan Ayat ini Ayat ini pernah Menjadi inspirasi Dari seorang penulis lagu Dan lagu ini Biasa dinyanyikan Setiap kali Sekolah Alkitab Menuluskan Murid-muridnya Selain engkau Tidak ada yang lain Tapi Taukah Bapak dan Ibu Saya pernah mengalami Tahun 2015 Gereja kami Habis terbakar Pada waktu gereja kami Habis terbakar Teman-teman meninggalkan Sebagian pengerja Meninggalkan Karena melihat Tidak ada masa depan lagi Dan pada waktu Saya tidak memiliki Apa-apa Pada waktu itu Tuhan bertanya Hambaku Apakah aku cukup Untuk kamu Apakah aku cukup Apakah kamu puas Serah gak mudah Berkata bahwa Tuhan itu segalanya Gak mudah Percayalah Waktu Anda kehilangan Semuanya Disitu kita akan tahu Isi hati kita Tapi apa yang terjadi Pada waktu Hati kita melekat Dengan Tuhan Next Imamat Fasal yang ke-26 Ayat 2 Ayat 5 Dan ayat 8 Ada berkat Yang Tuhan sediakan Pada waktu Kita membangun Tempat kudus Pada waktu Tuhan bersama-sama Dengan kita Yeremia Fasal 2 Ayat yang ke-3 Mencatat Waktu Israel Kudus Di hadapan Tuhan Seperti Buah bungaran Mereka kemudian Pergi Keluar Dari tanah Mesir Masuk ke tanah Kanaan Mereka tidak Mengerti Mengapa Tuhan minta Supaya mereka Membangun Tempat kudus Sudara Mereka berhadapan Dengan padang Burun Tempat dimana Makanan tidak ada Minuman tidak ada Dan tidak ada Apa-apa Selain daripada Ular beludak Dan semak Belukar Bah Mereka tidak Hidup Satu hari Di padang Burun Mereka hidup Empat Puluh Tahun Di padang Burun Dan dicatat Kurang lebih Ada dua juta Orang Israel Yang bersama-sama Dengan Musa Tetapi Selama Empat Puluh Tahun Mereka Tidak Pernah Kurang Makanan Mereka Tidak Pernah Kurang Minuman Mereka Berperang Dan mereka Tidak Pernah Kalah Mengapa Karena pada Waktu Siang Tuhan Hadir Dalam Bentuk Tiang Awan Yang Melindungi Mereka Dan pada Waktu Malam Yang Dingin Datang Tuhan Hadir Dengan Perapian Yang Menyala Dan orang Yang Menyerang Israel Yerimiah Fasal 2 Yang ketiga Berkata Dinyatakan Bersalah Oleh Tuhan Mereka Bukan Melawan Israel Mereka Melawan Tuhan Saya Percaya Dengan Segenap Hati Pada Waktu Tuhan Hadir Di Tempat Ini Kekudusan Kesucian Di Tempat Ini Maka Tuhan Yang Akan Menjadi Pelindung Kita Tuhan Akan Menjadi Pembela Kita Haleluya Next Tapi Dalam Perjanjian Baru Tuhan Tidak Ingin Hanya Tinggal Di Tempat Di Ruangan Yang Dibangun Oleh Manusia Tapi Dalam Perjanjian Baru Maka Tuhan Ingin Tinggal Di Dalam Hati Kita Di Dalam Hidup Kita Di Dalam Tubuh Kita Sehingga Tubuh Kita Ini Disebut Adalah Ba'it Suci Tempat Kudus A sanctuary Saya senang Untuk Pergi Ke Gunung Hermon Karena Arti Gunung Hermon Itu adalah Sanctuary Dalam Bahasa Ibran Nah Dari Sanctuary Ini Maka Mengalirlah Pengurapan Akan Mengalirlah Kehidupan Akan Mengalirlah Berkat Di Sana Nanti Kita Akan Lihat Nah Pertanyaannya Sedara Pertanyaannya Apakah Kita Kita Mau Melangkah Maju Tidak Hanya Kita Mendedikasikan Gedung Ini Untuk Menjadi Rumah Doa Tapi Kita Memberikan Tubuh Kita Hidup Kita Untuk Menjadi Rumah Doa Yang Melainkan Menolak Allah Yang Telah Memberikan Juga Rohnya Yang Kudus Kepada Kamu Pada Hari-hari Terakhir Maka Dicatat Dalam Kitab Yoel I Will Pour Out My Spirit Upon All Flesh Aku Akan Mencurahkan Rohku Yang Kudus Kata Setiap Manusia Yang Artinya Roh Kudus Bukan Monopoli Daripada Gereja-gereja Yang Dipimpin Oleh PGPI Dibu Pak Yason Tapi Alkitab Berkata Bahwa Roh Kudus Adalah Milik Daripada Semua Orang Bukan Hanya Orang-orang Kristen Saja Bapak Karena Alkitab Tidak Mencatat Itu Hanya Orang-orang Yang Memiliki Iman Kristen Enggak Upon All Flesh Semua Manusia Akan Menerima Roh Kudus Bisa Katakan Amin Tapi Pertanyaannya Adalah Pada Waktu Tuhan Ingin Mencurahkan Rohnya Yang Kudus Dan Tuhan Ingin Menjadikan Hidup Kita Baid Yang Kudus The Question Is Anda Mau Atau Anda Menolak Nah Mengapa Karena Kalau kita Lihat Sejarah Alkitab Dalam Perjanjian Lama Dan Dalam Perjanjian Baru Ada Istilah Memerontak Menolak Menentang Roh Kudus Nah Bagaimana Cara Seseorang Menolak Dan Menentang Roh Kudus Sederhana Pada Waktu Kita Menolak Kekudusan Keluar Dari Dari Hidup Kita Pada Waktu Itu Kita Menolak Kehadiran Daripada Roh Kudus Oleh Sebab Itu Penghukuman Dunia Pada Hari-hari Terakhir Bukan Karena Dosa Pembunuhan Bukan Karena Dosa Yang Lain Dosanya Spesifik Dosanya Adalah Pernikahan Dimana Kekudusan Daripada Tempat Tidur Dikotori Oleh Pasangan Yang Pernah Bersumpah Di Hadapan Tuhan Pada Waktu Mereka Masuk Dalam Pernikahan Saya Percaya Pada Waktu Roh Kudus Itu Hadir Dalam Kehidupan Kita Next Nah Maka Apa Yang Terjadi Kita Tidak Akan Melihat Ada Orang-orang Seperti Kain Seperti Biliam Seperti Korah Sedara Mereka Ini bukan Orang-orang Yang Tidak Ada Di Gereja Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Melayani Di Gereja Kain Mempersembahkan Korban Bersama-sama Dengan Habel Biliam Biliam Ini Adalah Orang Yang Memberontak Kepada Musa Biliam Itu Adalah Seorang Nabi Allah Dan Korah Adalah Seorang Memberontak Siapakah Mereka Dicatat Dalam Alkitab Mereka Adalah Orang Yang Hidup Tanpa Roh Kudus Mereka Adalah Orang-orang Yang Menolak Kepudusan Itu Keluar Daripada Kehidupan Rumah Tangga Mereka Tidak Ada Dosa Yang Lain Yang Mengakibatkan Tuhan Menghukum Dunia Ini Kecuali Dosa Perzinahan Adultery Kita Bersyukur Kalau Pastur Tidak Menikah Pastur Terhindar Daripada Dosa Ini Billy Graham Pernah Berkata Begini Only When We Understand The Holiness Of God Will We Understand The Death Of Our Sin Selama Kita Tidak Hidup Kudus Kita Tidak Mungkin Bisa Menyelami Dalamnya Dosa Tanpa Kekudusan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Melihat Tuhan Dan Saya Kan Tutup Dalam Perjanjian Baru Maka Tuhan Tidak Hanya Ingin Tinggal Di Gedung Yang Mewah Tapi Tuhan Mau Tinggal Di Dalam Hati Kita Dalam Hidup Kita Saya Percaya Pada Waktu Ruh Kudus Memenuhi Hidup Kita Anda Akan Jadi Rumah Doa Sehingga Dimanapun Anda Berada Maka Disitu Anda Akan Jadi Rumah Doa Mari Kita Bangkit Berdiri Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu Agar Semua Suku Bangsa Datang Menyembahmu Mari kita Bangkit Berdiri Jadikan Aku Rumah Doamu Agar Semua Suku Datang Menyembah Saya Minta Musik Saja Mari kita Ambil Waktu Satu Menit Tidak Lebih Kita Buka Kedua Tangan Kita Sebagai Tanda Kita Membuka Hati Kita Saya Ingin Mengundang Senior Saya Bapak Pendeta Yason Untuk Berdoa Buat Kita Semua Sudah Kalau Ada Ada Ketidak Kudusan Ada Celah Ada Noda Dalam Kehidupan Nikah Kita Dalam Kepudusan Rancang Kita Mari Kita Selesaikan Di hadapan Tuhan Dan Payason Akan Menuntun Kita Dalam Dua Lord That We Do Love You Very Much More Than Anything Kami Kami Mengasih Engkau Tuhan Lebih Dari Segala Galanya Kami Sungguh Mengasih Engkau Biar Engkau Menaruh Hatimu Di hati Kami Semua Sehingga Kami Boleh Mengasih Engkau Kami Boleh Mengasih Papua Kami Boleh Mengasih Indonesia Biar Biar Dari Tempat Ini Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Isi Hati Tuhan Bisa Terpancar Bisa Tersebar Bisa Dirasakan Oleh Semua Makhluk Indonesia Biar Lewat Rumah Doa Segala Bangsa Ini Karena Bukan Kebetulan Hari Ini Kami Semua Ada Disini Kami Percaya Engkau Yang Merancangnya Engkau Yang Memenaruh Hatimu Di Tempat Ini Di Rumah Doa Segala Bangsa Di Papua Ini Agar Biar Indonesia Tahu Bahwa Allah Itu Ada Bahwa Engkau Tuhan Ada Engkau Mertakhtah Di Atas Puji-Pujian Umat Mu Dan Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Kepada Tuhan Biar Kasih Tuhan Yang Tiada Taranya Boleh Mengalir Lewat Tempat Ini Keseluruh Pelosok Indonesia Ketempat Tempat Dimana Belum Dijangkau Kesemua Daerah Dimana Orang Lain Menutupinya Biar Hati Tuhan Boleh Mengalir Kesana Biar Engkau Melaik Allah Yang Engkau Sudah Kirim Mendahuluikan Boleh Bekerja Tuhan Sehingga Hari Ini Indonesia Boleh Tahu Hari Ini Indonesia Boleh Mengingatnya Bahwa Engkau Allah Hadir Bagi Indonesia Engkau Menolong Indonesia Engkau Memulihkan Indonesia Dan Biar Lewat Hari Ini Di Tempat Ini Biar Semua Orang Indonesia Tahu Bahwa Engkau Adalah Allah Bukan Hanya Kami Orang Kristen Yang Menyembah Tapi Engkau Adalah Allah Segala Ilah Bapak Di Atas Segala Roh Allah Abraham Isaac Dan Yaakub Allah Yang Kami Sembah Semua Makhlum Hari Ini Tuhan Biar Sejarah Kekristianan Boleh Mencatatnya Bahwa Engkau Ada Di Tempat Ini Dan Engkau Dan Ferman Dan Isi Hatimu Boleh Kembali Mengalir Keseluruh Pelosok Indonesia Kepada Seluruh Manusia Indonesia Baik Yang Memerintah Maupun Yang Di Perintah Kepada Sebelur Putra Putri Indonesia Kami Percaya Engkau Allah Mengasihi Indonesia Kami Menolong Indonesia Kami Percaya Engkau Tidak Mengizinkan Indonesia Akan Berlarut Terus Di Dalam Masalah Pergumulan Dan Problematika Bangsa Kami Kami Percaya Engkau Akan Turun Tangan Menolong Indonesia Engkau Akan Memakai Pemimpin Pemimpin Kami Mulai Dari Bapak Presiden Sampai Pemimpin Yang Terendah Di Daerah Kami Masing-masing Untuk Menjadi Alat Tuhan Untuk Membawa Indonesia Keluar Dari Kemelut Ini Kami Percaya Indonesia Pasti Ditolong Indonesia Pasti Dipulihkan Dan Indonesia Pasti Menang Engkau Memberkati Akan Rumah Doa Segala Bangsa Ini Engkau Memberkati Tuhan Akan Semua Kami Yang Hadir Di Tempat Ini Bahkan Yang Semua Menonton Baik Lewat Youtube Atau Lewat Sosial Media Pada Hari Biar Biar Berkat Pertolongan Allah Kuasa Allah Boleh Menjama Setiap Pribadi Menjama Sampai Ke Ujung Indonesia Tiga Biar Orang Indonesia Tahu Bahwa Allah Begitu Mengasihi Indonesia Engkau Memberkati Hambamu Yang Sudah Menyampaikan Kebenaran Kekuatan Dan Kasih Lewat Sermen Bapak Pendeta Bambang Yonah Engkau Memberkati Akan Bapak Pendeta Dipius Biduluk Yang Sudah Engkau Pakai Untuk Memperkresai Akan Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Di Bapak Buah Engkau Memberkati Akan Semua Pimpinan Aras Yang Oleh Karnanya Kami Ada Berkumpul Di Rumah Doa Segala Bangsa Ini Engkau Memberkati Semua Hamba Hamba Tuhan Yang Oleh Karnanya Boleh Berada Di Tempat Ini Bahkan Mengikuti Lewat Sosial Media Engkau Memberkati Seluruh Pejabat Yang Ada Di Tempat Ini Tuhan Yang Pemerintah Telah Utus Datang Kerumah Doa Segala Bangsa Ini Engkau Memberkati Hambamu Bapak Gubernur Papua Barat Bapak Paulus Engkau Memberkati Semua Kami Engkau Memberkati Yang Datang Dari Bedan Robongan Yang Oleh Karnanya Menjadi Alat Tuhan Untuk Menguji Dan Menjembat Tuhan Pada Hari Ini Tuhan Kiranya Engkau Memberkati Bangsa Kami Indonesia Terima Kasih Bapak Untuk Hatimu Cintamu Bagi Indonesia Demi Nama Yesus Kristus Tuhan Yang Kami Kasih Kami Layani Kami Beritakan Dan Kami Menaruh Masa Depan Kami Dan Bangsa Kami Kami Sudah Berdoa Dan Ucap Syukur Hallelujah Amen Silahkan Aduh Kembali Bapak Ibu